Tuh kan, ternyata Kuruma juga bisa nih tumbuh di negeri kita tercinta ini karena beriklim tropis Wah, kalau gitu hebat di Indonesia, makin menunia Tapi saya punya menu nih yang oke, yang terbuat dari Kuruma Pokoknya cara bikinnya gampang, sehat, dan juga yang pastinya oke nih untuk menu sahur atau berbuka Pokoknya eh gampang lah, gak susah, kayak nunggu jawaban dari kamu Iya Kuruma memiliki banyak jenis Femmes, harganya mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah per kilogram Diperkirakan ada sekitar 40 jenis kurma yang dijual loh Femmes Kalian bisa pilih sesuai selera, tapi jenis kurma yang paling digemari sih adalah kurma ajwa atau kurma nabi Konon, jenis kurma ini ditanam langsung oleh nabi Muhammad SAW Kalau mau konsumsi kurma yang berbeda, kita bikin aja nih martabak kurma yuk Untuk bahannya, masih serupa dengan martabak yang kita kenal Femmes Adonan martabak tinggal dituang ke dalam loyang aja Kalau udah setengah matang, tabur kismis dan gula Menurut sejarahnya, martabak diciptakan oleh keturunan orang Hakka Atau Hek, yang menetap di Bangka Belitung Itu sebabnya, martabak disebut juga Hoklopan Yang artinya, kue orang Hoklo atau Hakka Kalau sekarang sih, dikenal dengan sebutan martabak bangka Awalnya, martabak bangka hanya ditaburi gula dan wijen saja Seiring berkembangnya zaman, martabak semakin bervariasi Misalnya, martabak kurma ini Femmes Udah mateng nih Angkat dan oleskan butter, agar rasanya semakin gurih Kemudian, potong kecil-kecil Tambahkan cream cheese, keju parut, kurma, kacang tanah halus, wijen, dan susu Martabak kurma udah siap disantap Wits, sabar Tunggu waktu buka puasa ya Kalau kalian mau olahan yang anti-mainstream Ada cheesecake kurma nih Femmes Langsung aja yuk, kita bikin Pisahkan dulu kurma dari bijinya ya Potong-potong, lalu blender Kalau udah halus, tambahkan whipped cream dan yogurt Untuk menambah rasa Jangan lupa cream cheese yang telah dihaluskan Hmm, kebayang dong enaknya Susun biskuit gandum yang sudah hancur di dalam wadah Disusul cream cheese dan adonan cream cheese tadi Jangan lupa tambahkan coklat, stroberi, anggur, dan kurma Cheese cake kurma siap disajikan Hmm, kelihatannya enak ya Kalau masih punya stok kurma di rumah Kalian juga bisa nih Femmes Olah jadi hidangan berat Atau minuman yang nyegerin loh Misalnya, sup daging kurma Dan es dawat kurma ini Kita bikin sup daging kurma dulu ya Kurma yang dipakai Enaknya, ya masih mudah Femmes Biasanya sih disebut dengan kurma rutop Namanya juga sup Jadi harus pakai tambahan sayur Biar makin sehat Oh iya Femmes Sup atau sop dalam bahasa Jawa Pada dasarnya hidangan kuah kaldu gurih Dengan aneka isian lengkap Cita rasanya segar Biasanya kaldu berasal dari tulang Daging atau sayuran yang direbus Biar makin lengkap Harus ada minuman pendamping Yang memakai buah kurma sebagai bahan dasarnya Tapi kurma yang dipakai Harus sudah matang ya Femmes Biar makin Indonesia banget Kurma diolah jadi isian es dawat Femmes Femmes, kurma muda atau rutop ini Baik untuk menyuburkan kandungan loh Kurma muda juga bagus Sebagai pengontrol tekanan darah Dan menjaga kanker Oh iya, rasa getir atau kesat pada rutop ini Bisa berkurang setelah diolah jadi masakan Kulitnya yang keras juga bisa jadi lunak Setelah dipanasan Femmes Es dawat kurmanya juga gak kalah segar loh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!